selamat menikmati oke woy, balik lagi sama gue Aldirais di channel terlengkap dan terupdate, apalagi kalo bukan di HSR Wheel, nah di video kali ini gue lagi ada di salah satu official store HSR terbaru, yaitu Unlimited Walk nah ini ada di daerah Gading Serpong, ini ada alamatnya di bawah sini, nah sekarang gue pengen kasih jawaban dari pertanyaan kalian kemaren jadi kemaren ada yang komentar, bang gue punya Innova Zenix yang terbaru tapi gue pakenya yang di ring 16 kalo gak salah itu berarti dia yang tipe yang di bawah ya yang terbawah ya nah intinya dia pengen ganti tampilannya tapi gak mau ganti bannya yaudah kalo kayak gitu sekarang gue akan kasih liat beberapa pilihan velg untuk Innova Zenix ya, tanpa kalian harus merubah ban, tinggal ganti velg aja udah bikin mobil kalian jadi berubah tampilannya oke let's go oke untuk yang pertama ini gue siapin ini adalah BL Y01 nah ini dari Boroko series ring 16 lebarnya 7 dengan offsetnya 42 oke kita akan bahas dari desainnya dulu yang pertama desainnya kita udah sering bahas sih sebenernya velg ini ya ini bisa dibilang gak baru banget tapi ya fresh di 2022 akhir lah ya di Desember kalo gak salah dia punya 6 palangnya dimana setiap palangnya itu dia kayak garpu gitu 222 ya nah yang pasti yang paling manis di HSRBLG ini adalah dari bagian tengahnya dia walaupun WPCD di 500 dan 514 tapi bener-bener dibikin proporsional banget di dalamnya ya 10 lobang dibikinnya rapi proporsional dan yang pasti tidak mengganggu tampilannya gitu ya ini pasti akan cakep banget lah kalo ketampel misalnya kalo kalian pengen tampilan mobilnya jadi lebih sporty elegan HSRBL Y01 ini bisa ngebantu terus yang kedua dia di bagian inner lipsnya ini semacam ada groove tuh ya disini ada groove nya jadi bikin apa ya tampilan itu kayak ala-ala celong gitu ya dibikin ala-ala celong padahal sih sebenernya gak celong banget gitu nah cuman kalo gue sih gue sayang banget gak nyampe ujung sih palangnya tapi balik lagi modifikasi itu tergantung selera dan kebutuhan jadi ya kalo menurut gue lu harus coba dulu sih untungnya di HSRBL itu kalian bisa yang namanya gratis fitting jadi lu bisa nyobain velg nya tempel di mobil lu oke nah selanjutnya ini adalah HSR IS3 dengan spesifikasi ring 16 lebarnya 7 dengan offsetnya 42 tentunya dia di double PCD di 5x100 dan 5x114 kebetulan si Innova ZenX ini memiliki PCD itu di 5x114 oke dari desainnya dia memiliki 6 palang 6 palang yang dimana di setiap ujung-ujung palangnya ini dia kayak ada bolongnya gitu nah udah gitu dia bener-bener bentuknya tuh itu palangnya nuki ke bawah itu cakep terus yang kedua di bagian lipsnya ini dia ada groove yang diisi dengan warna merah ya jadi kalo temen-temen mobilnya warna putih warna hitam nah pengen ada aksen-aksen merah-merahnya sedikit try S3 ini cocok untuk memenuhi kebutuhan kalian terus selanjutnya di bagian tengahnya dia walaupun ada 10 lubang tapi bener-bener dibikin presisi mungkin dan seproposional mungkin ya jadi mau pake 5x100 bisa 5x114 juga bisa jadi kalo bentarnya lo bosen mobil yang mau dijual atau lo bosen pengen ganti yang pasti ini bisa dipindah ke mobil yang lain juga ke mobil dengan PCD 5x100 jadi ibaratnya sekali beli tapi lo belinya untuk 2 mobil gitu velgnya ide bagus ya jadi lebih hemat lebih efisien terus dari warnanya ini warna putih polos ya putih susu-susu ya cantik banget ya warnanya putihnya bagus banget cuman dikasih emboss di bagian lipsnya ini warna merah ya walaupun dia gak keliling jadi diantara groove-grove nya ini ada emboss nya Rai F3 rai F3 cakep kan ini velg kolaborasi antara mas akbar dengan HSR 2 oke kita lihat pilihan velg selanjutnya nah selanjutnya yang gue siapin ini adalah HSR Boone ya Boroco series juga dia ada di ring 16 dengan lebar 7 dengan offsetnya 42 tentunya di dapet PCD di 400 dan 414 walaupun dapet PCD tapi di bagian tengahnya bener-bener dibikin proposional banget dan yang paling gue suka adalah dia masuk ke dalam ya jadi kalo dari samping gak keliatan tuh ada lubang-lubangnya nah itu cakep sih ya terus yang kedua dari desainnya desainnya sporty banget 2, 3 dia memiliki 7 palang dimana setiap palangnya memiliki 2 apa ya 2 batang gitu kan nah yang lebih gue suka ini adalah palang ini apa ya straight to the lips gitu loh jadi langsung ke ujung jadi ring 16 nya tuh bener-bener keliatan sebesar ring 16 gitu bahkan bisa keliatan lebih besar karena dia sampai ke ujung nah berhubung modelnya model-model sporty otomatis apa dia memiliki desain yang sangat simple jadi temen-temen gak perlu khawatir aduh bang banyak ini gini-gini enggak nih sesimpel ini doang dia jadi bener-bener di tengah lubang PCD palang-palang lips udah nah cuma lips nya ada inner dan outer nya ada groove nya tapi ini bener-bener semua warnanya ini adalah machine black apa matte black ya jadi hitam nya tuh matte gitu nah selanjutnya yang udah gue udah siapin ini adalah HSR Pente dengan spesifikasinya ring 16 dengan lebarnya 7 dengan offsetnya 42 nah kali ini agak sedikit perbeda dari tadi kita kasih yang double PCD kali ini gue kasih yang single PCD yaitu di 5x114 nah HSR Pente ini memiliki desain yang cukup futuristik dan sporty sih kalau menurut gue ya jadi dia simpel banget di tengahnya ada 5 lubang abis itu di setiap dekat lubangnya itu semacam kayak ada groove tuh ya berbentuk kayak apa nih trapezium apa segitiga nih ya nah dan palangnya itu jadi dia nungkik ke bawah nih nungkik ke bawah hmm jadi apa ya kalau misalnya dibilang ya bahasanya palangnya itu kayak masuk ke dalam inner lips gitu kan masuk ke dalam inner lips ini udah sesimpel itu terus di bagian sininya ada stickernya HSR wheel Pente HSR wheel nah ini bagian lipsnya juga simpel banget tuh gak neko-neko bener-bener cuman tek lips udah selesai ini bener-bener menggambarkan karakter sporty dari sebuah velg gitu ya nah terus selanjutnya yang gue suka itu adalah dari bagian warnanya ini semi matte bronze jadi ini warnanya bronze tapi gak terlalu tua ya jadi warnanya muda bronze nya tuh warnanya muda jadi enak dilihat dan ini menurut gue juga salah satu apa ya terobosan baru di warna bronze pada velg nah untuk yang terakhir ini kali ini iya kembali lagi kita ke warna bronze ini adalah HSR DL dengan spesifikasi ring 16 lebar 7 dengan offsetnya 42 ya kali ini juga kita kasih yang single PCD yaitu di 5x114 nih temen-temen bisa lihat HSR DL ini memiliki desain yang sporty racing JDM 1,2,3,4,5 dia memiliki 10 palang ya dimana palang ini proporsional banget nih nah yang lucunya tuh disini nih jadi sebelum ke palang itu dia kayak ada groove-groove nya nah jadi kayak matahari gitu loh kan kalau di anak SD kan kalau gambar matahari bulet terus ada garis-garis kayak gitu nah persis persis kayak gitu terus dibagian lipsnya dia kayak ada step lips 1,2 ya kayak ada 2 step lips dan ya karena velgnya modelnya sporty jadi emang apa namanya desainnya tuh simple lipsnya bener-bener simple satu titik aja sep dah wah ini sih sporty banget sih buat temen-temen pake Inva Zenx pake ini pasti jadi lebih sporty tampilannya nah itu dia tadi pilihan velg ring 16 untuk Innova Zenx kalian yang pengen ganti velg tapi gak mau ganti ban gak apa-apa yang penting tampilan mobil kalian pasti berubah hanya dengan ganti velg aja oke kebetulan sih memang kali ini gue bikinnya yang edisinya edisi sporty look atau racing look sih jadi gimana menurut kalian Innova Zenx pake ring 16 ganteng apa enggak? nah terus kira-kira selanjutnya gue harus bikin untuk rekomendasi mobil apa lagi silahkan tulis di komentar di bawah tentunya kalian bisa mendapatkan 3 benefit yaitu gratis maintenance gratis nitrogen dan gratis tambal ban di setiap seluruh official HSR wheel setelah melakukan pembelian satu set velg HSR wheel tentunya oke segini dulu video gue kali ini jangan lupa buat temen-temen gading sepung dan sekitarnya bisa hampir di unlimited walk di bawah sini gue udah disana diri jangan lupa ingat velg ingat HSR selamat sore selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati